Intro Hi, welcome to my channel Di video kali ini, aku mau bikin review Langsung aja ya, ini Review QL Lip Cream Made Yang nude version Jadi dia punya nude version ini baru Dan ada 5 warna, apa 5 warna Aku lupa, dan aku punya 4 Pertamanya aku, ini dikasih sodaraku Yang warnanya Nomor 24, nude classic Terus aku suka Terus aku jadinya mau tau warna lain Yang lebih nude lagi Ternyata ada, dan baru Banget, jadi aku langsung beli 3 warna lagi Yang menurut aku, bakal bagus Di aku, ada nude classic Ada nude brown Ada cocoa candy Ada sweet peach, ada warm nude Dan prime rose Nah, tapi aku cuma punya 4 Jadi 2 lagi gak ada Yang aku gak ada itu adalah Nude brown sama peach Karena aku takut gak cocok Dan nude brownnya kayak agak mirip gitu sama nude classic Kayak beda jauh gitu kayaknya Kita mulai dari packagingnya ya Ini harganya cuma 30 ribuan Jadi packaging buat 30 ribuan Ini bagus banget ya Elegan gitu Ada gradansi itemnya Lama-lama itu baru warna Isi lip creamnya Terus di packagingnya Terus di packagingnya ada tulisan Ingredientsnya Expired date Jadi kalau kalian buka Plastik beningnya ini Sudah Kalian gak bisa tau lagi ingredientsnya apa Masuk kuat ya Karena aku udah jatuhin berkali-kali Dan gak kenapa-kenapa Jadi aku suka Karena aku emang agak ceroboh Suka jatuhin Makeup aku Dan Ini Aku suka Karena kuat Aku gak tau ini bahannya kayak plastik Tapi kayak kaca Gak tau kayak Ini aku udah pake Yang warnanya warm nude Ini kesukaan aku Karena aku suka Ini warnanya ini Langsung aja aku liatin Swatch di bibir aku ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Aku suka teksturnya yang cair Jadi itu lebih gampang di blend Karena aku emang suka Bikin Blurry effect Dari lipstick Jadi aku suka Lipstick yang gampang di blend Terus ini Kayak sama sekali Gak pake lipstick Rasanya Ringan banget Aku suka banget Yang lipstick kayak gini Makanya aku kurang suka Lipstick yang terlalu matte Yang rasanya berat Aku kurang suka juga yang terlalu Glossy Itu juga berat bagi aku Makanya aku lebih suka Yang ringan-ringan Keliptin Nah lip cream kayak gini Aku juga suka banget Karena Kayak gak beres pake apa-apa Sama sekali Yang ringan banget Dia juga Gak transfer ya Transfer aku juga suka Karena aku agak ceroboh Terkena tangan Terus abis itu tangan aku Memang muka Apa tiba-tiba Lipstick aku ada disini Gitu Kalau misalnya kalian gak mau Terlalu pucat Kalau kalian build Gitu bisa Jadi semakin kalian Malesin Warnanya bakal semakin Pop up gitu Terus dia berlayer-layer Juga gak Gak kering sih Gak gak nge-crack Menurut aku Di bibir aku Gak nge-crack Jadi aku suka Tapi aku emang gak suka Pake berlayer-layer sih Aku biasanya pake lipstick Sekali Swatch doang Terus blend Pake jari Gitu Aku suka juga Dia gak kering ya Gak peci Di aku Tapi aku Pake lip balm dulu Sebelum pake ini Karena aku emang biasa Sebelum pake lipstick Itu pake lip balm dulu Tapi lip balmnya Sedikit aja Gitu Tapi lip balmnya Sedikit aja Diolesin dikit Terus Di Ditunggu meresap dulu Jadi Aku biasanya pake lip balm itu Sebelum make up-an Lipstick kan terakhir Nah itu tuh Udah ngeresap Jadi aku lebih suka Kayak gitu Lipsticknya jadi gak Rusak Gara-gara lip balmnya Tau gak sih Yang kayak Misalnya kayak Gak rata gitu Gara-gara lip balm Ya gitu deh Kalian pasti tau Nah makanya Aku lebih suka lip balmnya Udah meresap Jadi cuma tinggal Lembabnya aja Gak ada tekstur yang Gimana-gimana gitu ya Tapi Kalo di saudara aku Katanya kering banget Aku Kurang tau sih Mungkin Buat orang yang Bibir yang gampang kering Aku saranin Bener-bener Pake lip balm yang banyak dulu Dan tunggu ngeresap dulu ya Soalnya Itu penting banget sih Bagi aku itu Suatu Step yang Penting banget Sebelum pake lipstick Apalagi lip cream Warna-warnanya Warna-warnanya Juga aku suka Karena emang aku suka Nude Dan Nude-nya ini Kayaknya Nude-nya cocok Di berbagai warna kulit Ya menurut aku Soalnya Cantik banget sih Warnanya Aku suka banget Kayaknya ini Local brand Dan Murah Terus buat harga segini Terus kalian dapetin 4 gram itu Worth it banget sih Apalagi dengan Formula-nya yang bagus Ini bener-bener worth it ya Harganya Super Super Supportable Aku Recommend This product sih Beneran Aku suka banget Gak bohong Ini aku gak diendur sama sekali ya Cuma Paling sharing aja Karena aku suka banget Biasanya sih Warnanya tuh Kalo misalnya Baru kalian pake Bener-bener Pucat Tapi Abis itu Warnanya akan Lebih Lebih Gimana ya Lebih gelap Daripada awal dipake Cuma gak agak gelap-gelap banget Gak terlalu oxidize Minusnya Kalo udah lama tuh Disini tuh Udah kayak Apa sih Kayak garis Itu apa ya namanya Kayak garis warna Putih gitu Aku gak tau namanya apa Istilahnya apa Segitu aja review dari aku Maaf kalo ada kekurangan Karena Ini baru kedua kali aku Nge-review Produk Jadi aku masih Nasih bingung Apa aja yang harus aku Omongin Sebetulnya aku bingung Tapi Ya aku cuma Ngutarain aja Mendapat aku Tentang produk ini Kalo misalnya ada Pekurangan Mohon maaf Mau ngasih masukkan Bisa di komen Di bawah Dan kalo misalnya kalian suka Boleh klik like Terus jangan lupa subscribe juga Yang belum subscribe Buat langganan secara gratis Jadi bisa update terus Kalo aku upload video Dan jangan lupa Share video ini Ke temen-temen kalian Ke sosial media kalian Mau itu Facebook Twitter Instagram atau apapun itu Thank you so much guys For watching And See you guys On my next video Bye Gak 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 Gak